Halo semuanya, kembali bersama saya di channel ngeblender studio Di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara modeling burger di blender 2.83 Nah di tutorial bikin burger ini gue akan bagi menjadi beberapa part Karena kalau gue bahas step by stepnya satu per satu dalam satu video Bakalan panjang dan pesan yang gue sampaikan tidak akan tersampaikan kepada kalian para viewers gue Nah maka daripada itu gue akan memberikan beberapa part biar pesan dan tutorialnya lebih jelas Dan bisa tersampaikan kepada kalian semua secara lebih mudah Dan kalian bisa mengerti apa yang gue sampaikan Dan juga kalian bisa mengikuti tutorial-tutorial gue Oke langsung saja kita mulai di part pertama yaitu bagaimana cara bikin roti yang terlebih dahulu deh Dari mulai desain awal sampai tekstur dan finishing Jadi roti yang di burger ini Oke langsung saja kita ke tutorialnya Let's go Oke kita sudah masuk ke dalam workspace Jadi blender 2.83 Sebenarnya sama aja semua bisa bikin di versi moon Asal teman-teman tau teknik dan shortcut yang ada di blender Di software blender ini gitu Jadi gue akan hapus objeknya dengan delete Dan gue akan menambahkan silinder dengan shift A lalu mesh lalu ini sudah silinder Dan gue akan mengubah settingnya silinder disini menjadi 34 Atau gue akan menjadi 36 biar lebih kapet attack nya Dan gue akan kecilin sedikit di axis Z nya Jadi gue akan klik S dan Z shortcut nya untuk mengecilkan seperti ini Dan gue akan pergi ke viewport X buat ngepasin dia di garis yang hijau ini Biar dia di atas plan gitu nanti katanya Oke gue akan bentuk bagian atasnya terlebih dahulu Disini gue akan masuk ke menu edit model Langsung gue akan pilih bagian atasnya Kita select menu face Kita akan tarik ke bawah sedikit Nah disini kita akan klik ctrl B Nah ctrl B itu fungsinya untuk membuat Lakukan di sebuah objek yang Kalau teman-teman bisa lihat tadi itu kayak masih tajam Seperti ini nih Kan tuh masih tajam pinggirannya kayak masih Ya kasar gitu lah Nah ini kan bentuknya kayak piramid kerucut-kerucut gitu kan Jadi kalau mau jadi yang dilakukan teman-teman tinggal scroll up Untuk menambahin vertex nya Jadi Teman-teman bisa nambahin buat scroll up dan scroll down buat nguranginnya Begitu Oke cukup mungkin segini cukup Tidak bisa terlalu banyak karena kita akan nanti pakai menu subvidee Subvidee Apa baca gimana ya Subvidee bawahnya belasannya Oke gue akan tambahin sedikit bagian bawahnya Gue akan exit sedikit aja Dan gue akan select semuanya disini Dan klik kanan lalu subvidee Gue akan tambahin mungkin segini Oh iya sebentar sebentar Salah Gue akan menambahkan vertex di bagian sampingnya terlebih dahulu Gue akan tambahin dia sebanyak Tiga mungkin atau Ya tiga bener tiga Tiga vertex Lalu gue akan select semuanya Dengan shortcut A Dan gue akan klik menu subvidee Subvidee gitu aja Kita baca subvidee aja ya oke Setelah kalian baca apa aja Gue akan ubah ini menjadi Dua Cukup kalau kebanyakan ini takutnya ngelag pak Oke Dan jangan lupa teman-teman Save file nya Untuk menghindari Hal-hal yang kita tidak inginkan Seperti crash Karena blender di versi ini tuh Rada berat Dan kalau kalian punya spek komputer yang Atau laptop yang masih kecil Sebenarnya bisa Tapi Kalian harus sering-sering save aja gitu Atau kayak Contohnya kayak laptop saya ini ya Kita harus sering save namanya Kita akan ketik burger tutor Oke Kemudian kita akan klik kanan objeknya Lalu shade smooth Setelah shade smooth Kita akan pergi ke menu modifier Dan pilih Top division surface Nah ngelag tadi Ngelag nya tadi tuh akan berasa Di ketika kita menambahkan Subvision surface ini Dan nanti kalian bisa melihat Software saya ini Bakal non-spawning atau enggak Oke Langsung aja kita klik Satu dua tiga Yap Bener software nya nge-crash Oke sudah normal Selama satu menit kira-kira tadi ya Langsung aja Kita bikin bagian bawahnya terlebih dahulu Kita akan tambah objek lagi Seperti biasa Shift A Lalu shader lagi Besarnya usahakan sama ya Lebar ini ya Kita bisa ukur lain dari atas nih Diameter nya harus sama Biar Komposisinya pas Nah bagian bawah kan gak ada kucutnya Yaudah berarti gampang Tinggal kita klikin Ini Lalu kita naikin lagi ke garis yang Sekarang merah ya Tadi kayaknya Oh ya Kebalik Kita langsung ke sini Edit mode Lalu kita klik face atas dan bawahnya Sekaligus Lalu kita langsung klik Ctrl B Buat langsung bikin lekukannya Kecil aja Ini segini cukup Ya cukup Nah disini kan Kalau keliatan nih kan kelebaran tuh Sementara bagian bawah itu tuh Kecil kan Jadi kita mau Pendekin sedikit Caranya kita klik yang Edge Lalu kita pergi ke bagian sini Viewport Disini ada namanya Visible Visible atau visible Pokoknya bikin Face itu jadi visible Terus gue mau select Kita ganti jadi vertex aja Biar gampang Gue mau select bagian atasnya Lalu gue turun sedikit Oke sudah oke Lalu kita langsung tambahin vertex sedikit Di bagian sini Jumlah 3 Lalu kita shift Halo Sophie Mungkin di bagian sini cukup satu Karena takut nge-lag lagi Klik kanan Shades mode Modifier Tavidian surface Oke Ketika sudah seperti ini Teman-teman langsung Pindah Ke Menu Sculpting Nah sebelum gue Sculpting Gue akan terlebih dahulu Kesini dulu Kayaknya ini kurang tinggi Jadi gue harus Katasin sedikit Nah ketika gue katasin Pasti yang keselek Cuma atasnya doang nih Gimana caranya Biar bisa Banyak yang keselek Gitu Caranya teman-teman Tinggal Klik ini Proposional editing Biar dia ada beberapa Yang ikut seperti ini Teman-teman bisa atur radiusnya Yang bulat-bulat itu Dengan cara scroll Supaya Biar bentuknya Ada ke atas Pengennya gue Pengennya gue Oke Segini cukup Langsung saja Kita pergi Ke Sculpting Nah disini Gue akan Sculpt bagian Atas Lebih dahulu Kalau teman-teman Bisa bayangin Bentuk bergeriju Itu Nggak rapi Rotinya Mungkin Bentuknya bisa Seproposi ini Makanya gue akan Bentuk dia menjadi Bentuk yang berantakan Nah sebelum itu Kalau teman-teman Lihat disini Itu bentuknya itu Kayak Gerenjil-gerenjil Gini apa Verteknya masih kelihatan Yang bekas-bekas Verteknya Nah disini Cara gue Menghilangin itu dulu Dengan cara Klik smooth Dan jangan lupa Teman-teman Matiin mirrornya Disini Mana mirror Simmetri Mirrornya kita Matiin dulu Biar Kita lebih Enaknya Kita bisa Gedein Kalah Maaf Range nya kita Kurangin dulu Kita Gores-gores aja Biar Bisa Mengurangi Bukas Gerenjil-gerenjil Dari Vertek tadi Mungkin Gue akan Skip aja Bagian ini Buat Ngilangin Ininya Oke Sudah Gue Gue Smoothin Sekarang Gue tinggal Bikin Benjolan-benjolan Atau Bentuk Dia Jadi Ngarata Teman-teman Bisa Abstract aja Si bagian ini Dan disini Gue juga Pake Mouse Gak Pake Pentab Biar Kalian juga Bisa Niruin Bukan Bentuk Dia Menjadi Tidak Rata Pasal aja Sini Asal Tapi Bentuknya Jangan Terlalu Menonjol Kayak Gini Terlalu Menonjol Menonjol Oke Bentuk Dia Sesuai Roti Sewajarnya Oke Sclapting Punya Gue Udah Selesai Dan Kali Ini Gue Lihat Bagian Bawah Itu Masih Terlalu Tajem Dan Gue Bakal Turun Sedikit Lagi Gue Mati Ini Gue Bakal Turun Sedikit Lagi Nah Seginilah Biar Nggak terlalu Flat Nggak terlalu Tajem Gitu Ini Cukup Sekarang Gue Akan Lanjut Lagi Sclapting Bagian Bawahnya Dan Ini Akan Gue Skip Karena Bakal Lama Oke Jadi Gue Akan Balik Ketika Gue Udah Selesai Bagian Ini Oke Oh Ya Jadi Temen Temen Bisa Bentuk Ini Abstrak Abstrak Gak Usah Niruin Gue Temen Temen Bisa Bikin Sendiri Sesuai Dengan Imajinasi Temen Tema Sendiri Oke Ayo Kita Bajar Berimajinasi Oke Bagian Bawahnya Udah Selesai Gue Sclapting Dan Sekarang Gue Akan Lanjut Ke Tahap Selanjutnya Yaitu Tekstur Painting Oke Karena Videonya Kepanjangan Jadi Gue Bagi Video Part Pertamanya Jadi Dua Pertama Itu Base Untuk Modeling Ini Terus Yang Di Part Kedua Itu Adalah Tekstur Painting Jadi Bikin Selanjutnya Gue Lanjutin Di Part Pertama Jangan Lupa Like Dan Subscribe Jangan Lupa Sehat Teman Teman Video Ini Semoga Kalian Suka Bye Bye Salam Kreatif